Dengan perhitungan PP36 itu menggunakan rumusnya, akhirnya kenaikan UMK itu tidak signifikan. Ya, sama sebenarnya, yang kita lihat juga seperti itu. Eplogatan sikapnya apa dengan UMK yang ditetapkan kemarin, dengan lahirnya putusan UMK ini? Ya, kami berharap mudah-mudahan ya ini akan dirudikan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan bahwa pemerintah diminta untuk memperbaiki undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang yang dikenal dengan Savo Jagat ini pemirsa diminta oleh UMK untuk diperbaiki pemerintah lantaran ada beberapa hal yang dinilai tidak prosedural. Selain itu, UMK juga memutuskan memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki undang-undang ini selama dua tahun. Dan apabila selama dua tahun tersebut ternyata pemerintah tidak kunjung memperbaiki undang-undang Cipta Kerja ini, maka undang-undang lama dan termasuk turunannya itu dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, pemirsa, UMK juga memutuskan bahwa pemerintah dilarang untuk menerbitkan peratuan pemerintah baru kaitannya dengan undang-undang Cipta Kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui, pemirsa, sejarah mencatat, di seluruh Indonesia, undang-undang Cipta Kerja ini banyak mendapatkan penolakan tadinya, khususnya dari kalangan serikat buruh dan serikat pekerja. Lalu, dengan putusnya, keputusan mahkamah konstitusi ini, bagaimana serikat buruh melihatnya. Untuk itu, pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan serikat buruh, eh, bukatan, Kabupaten Brau. Langsung saja kita wawancara, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa MKA sudah mengambil keputusan mengambil keputusan dengan cipta kerja ini. Yang pertama, kami mau tanyakan dulu, bagaimana pandangan serikat buruh dalam hal ini, eh, bukatan tentunya, melihat keputusan MK ini. Silahkan. Jadi, kalau kami melihat keputusan MK ini, dari kemarin kami koordinasi terus dengan DPP, dan kami menanyakan hasilnya seperti apa. Nah, kami disampaikan bahwa memang kita tidak bisa mendahului ya, beruntung dari pemerintah yang melihat itu. Tapi kalau secara serikat, dari serikat melihat, bahwa apa yang telah terjadi, seperti perundingan ini, perundingan yang berjalan serentak seluruh Indonesia, tentang UMK ini, berdasarkan, apa, keputusan gubernur itu, BANPE, keputusan gubernur. Berdasarnya keputusan gubernur itu adalah, PP36 ini. Oke, PP36 2021 tentang keumpahan ya. Tentang keumpahan itu. Nah, setelah adanya keputusan kemarin, ini diragukan lagi itu. Betul. Diragukan lagi. Apakah itu berlaku atau tidak? Apakah itu berlaku atau tidak. Oke. Nah, kalau kami melihat, nah, itu tidak bisa dipakai. Dan secara, ini, apa namanya, kalau kita melihat itu, apa yang diurunding yang kemarin ini, tidak bisa itu dijadikan rekomendasi ke gubernur untuk menetapkan UMK. Tentunya UMK berlaku yang kemarin disepakati naik 0,9 persen, Rp3.434.076, itu bisa jadi, menurut FBK, harus berlaku. Bagaimana demi hukum ya? Kalau demi hukum, dan ya, dirundingkan kembali. Dirundingkan kembali. Dirundingkan kembali. Nah, itu yang kita mau tunggu sekarang ini. Tapi kalau M. Hukatan, ngelihatnya gimana? Dari sisi DPP, arahannya gimana? Ya, arahannya kami tetap menuntut. Meskipun itu tetap bisa dipakai, tetap kami menuntut untuk itu dibatalkan. Karena itu sangat, sangat tidak inilah, tidak baguslah menurut kami. Merugikan kami, kaum buruh sebenarnya. Yang membuat rugi itu apa sebenarnya? Dengan berlakunya PPT, anggaplah kemarin cantolannya PPT Jalan 2021 ya, karena Undang-Undang Om Nibus Law, yang dari sisi kenaikan UMK, yang membuat rugi itu apa? Yang membuat rugi itu sebenarnya seperti ini. Contohnya, kayak di daerah di luar dari Kalimantan, seperti Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya mungkin di sana sektor unggulannya itu tidak seperti kita. Kita sektor unggulan kita ini ada pertambangan, ada sawit, yang di mana seperti mereka mungkin sektor unggulannya antiprotamian mungkin seperti itu kan. Yang tidak bisa disamakan, tidak boleh dikunci dari pusat gitu. Karena apa yang tahu begitu sebenarnya kemampuan di setiap daerah sebenarnya. Kalau kemampuan di daerah kita, contoh di Kalimantan Timur, kemampuannya bisa mungkin, mungkin kenaikannya 0, sekian persen itu bisa lewat. Maka mungkin dulu 10 persen pun dari situ, mungkin bisa lewat gitu kan. Tapi sudah dipatok batas atasnya sama pemerintah pusat, dipatok atas, patok bawah. Jadi itu yang sebenarnya bisa merugikan seperti kita di Kalimantan Timur. Karena namanya sektor-sektor di tempat di Kalimantan Timur ini banyak sektor unggulan, otomatis masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya seperti Braw, yaitu harga barang itu naik semua. Beda harga gitu, selesai harga gitu. Jadi kebutuhan tidak bisa disamakan gitu kan. Nah, tapi kalau kami sih melihatnya, ini kami ya. Tidak tahu, kebukatan yang memang konsen juga di pengupahan, dan akhir setiap trafik ke rapat-rapat pengupahan, melihatnya seperti apa. Yang jelas kalau kami melihatnya, dengan perlakunya PP36 2021, yang merupakan turunan sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan tahun ini penerapan pertamanya, kami kok melihatnya bahwa dengan perhitungan PP36 itu, menggunakan rumusnya, akhirnya kenaikan UMK itu tidak signifikan. Bahkan di beberapa daerah yang kami lihat, mayoritasnya, naiknya itu di bawah 1%. Berbeda ketika menggunakan PP lama. Naiknya signifikan, bisa sampai 3-10% bench-nya yang terjadi. Kalau kami melihat sederhananya seperti itu. Entah kalau FUK kan melihatnya gimana selama sepanjang pengalaman. Sama enggak dengan kami? Sama sebenarnya, yang kita lihat juga seperti itu. Karena, contoh seperti sekarang ini, kalau pakai PP36 ini, sudah dipatok seperti itu. Dan kita melihat, pertumbuhan ekonomi, tidak sesuai. Karena apa? Kita lihat sekarang, harga batubara, membaik terus, naik terus, terus kayak harga sawir, sampai naik terus 2 ribu sekian, naik sampai 3 ribu seperti itu. Nah, dibandingkan dengan kenaikan upah ini, tidak sesuai sebenarnya. 34 ribu ya? Padahal kalau kita berpikir, ini kan, apa namanya, pertumbuhan ekonomi juga sebenarnya kan. Timbal baliknya, karena kalau gaji naik, ya otomatis daya belinya si pekerja ini, gudul ini juga tinggi. Tapi kalau seperti ini, meskipun pertumbuhan ekonomi naik, kami para buruh, ya tetap begitu saja. Nge-nggalan. Nah, kalau saya lihat perkembangan nasional, di beberapa media yang kita pantau, sejak putusan MK ini, serikat buruh, banyak serikat buruh yang kemudian, menyatakan pendapatnya, dan perencanaan, melakukan aksi besar ya? Dalam rangka, menyambut baik keputusan MK, dan meminta kepada gubernur seluruh Indonesia, untuk membatalkan PP 36 ini. Ya. Nah, dari, di Kabupaten Merah sendiri, kalau FBK sudah dapat arahan nggak, dari DPP, untuk melakukan hal yang serupa, atau bagaimana? Sebenarnya dari awal bulan kemarin, bulan 11, itu kami ada himbawan sebenarnya, himbawan dari DENK SBC, untuk mengadakan itu, mengadakan aksi demo penolakan, tentang, ya, seperti contoh, PP turunan ini lah, PP 36 ini, karena kita menekati, dekat-dekat, mau berunding, sedangkan itu, upah di 2022, tapi sampai saat ini, kami di Kabupaten Merah sendiri, belum memaksanakan itu, dan ditambah lagi, kemarin, ada putusan ini kemarin, rasanya putusan ini lahir, pada saat, pengundingan, pengupahan, Dewan Pengupahan kan, bersamaan rasanya? Tidak bersamaan, kita kemarin, pengundingan di tanggal 24, tanggal 25, kemarin, baru ada putusan ini, oke, apanya sehari sebenarnya? selisih sehari, selisih sehari, makanya, kalau sandainya, sebenarnya, putusan itu, di tanggal 23, kita berunding di tanggal 24, kita mungkin pikir-pikir juga, dan kemarin, kami dari, rukakan sendiri, perwakilan dari kami, di Dewan Pengupahan itu, Mikkel Seng Yang artinya? Mikkel Seng Yang, wakil ketua, dia tidak meneretangani, sebenarnya surat rekomendasi, hasilnya tidak meneretangani, dengan alasan, kita sebenarnya menghargai, perjuangan DPP ini, nanti kan masih, bersidang, dan statusnya sebenarnya, seperti DPP 36 ini, kan kuo gitu, harusnya kan tidak boleh pakai dulu, ini putusan. Jadi, kalau melihat, menyikap ini, rukakan sikapnya apa? dengan UMK Burau yang ditetapkan, dengan lahirnya, putusan UMK ini. ya kami berharap, mudah-mudahan, ya ini akan diruntikan ulang, diruntikan ulang, disesuaikan. Karena, DPP 36 ini, sangat, inilah menurut kita ya, karena dasar-dasarnya, yang dulu yang sudah baik, menurut kita, di sini ini, kayak angka mimpi jadinya, kayak angka mimpi, diputuskan begitu saja. Padahal kan, kalau kita melihat dari, aturan yang sebelumnya, aturan lama, itu kan ada, supe KHR, buton hidup layak ini, di supe, di apa, gitu kan. Nah, sekarang ini, udah ada lagi, jadi dasarnya apa? Terus, kalau perjuangan sendiri, kan, agaknya potenya, kalau hanya ukatan, apakah ada, kemungkinan, ukatan akan menggelang, sama-sama kawan-kawan, serga turu, yang lainnya, untuk memperjuangkan, satu nafas yang sama, mungkin untuk perundingan ulang itu? Sebenarnya, kami sudah mulai koordinasi, dengan beberapa, teman-teman serikat, di Kabupaten Brau, seperti kemarin, kami ada diskusi juga, dengan Bapak Kapolres, kami menyatakan, di situ bahwa, nantinya, kita ini menunggu dulu, kemarin, pas kejadian, pas kami rapat, dengan Bapak Kapolres, itu belum, keluar putusan itu. Nah, setelah selesai kami, rizang-rijang, keluarlah, putusan itu. Oke, akhirnya, di luar, pertemuan itu, kami, baik telepon, di grup WA, sudah mulai, koordinasi, tentang itu. Tinggal menunggu arahan, dari pusatnya bagaimana, dan sampai hari ini, belum ada arahan itu, mau diapakan ini, gitu ya. Nah, ini kan, menjadi sangat penting, faktor waktu nih. Artinya, dengan perundingan UMK, kemarin, di Dewan Pengupahan, di tanggal 24 itu, artinya, bisa, besar kemungkinan, dimintakan, SK, ke Gubernur, itu, bisa jadi surat sudah dikirim. Artinya, faktor waktu nih, menjadi sangat, sangat penting, untuk supaya, kalau memang mau perundingan ulang, ya ini, harus, sesesegera mungkin, gimana, epokatannya. Ya kita berharap sih, sebenarnya, pemerintah Kabupaten Burau sendiri, jangan buru-burulah, mengirimkan rekomendasi itu, ke Gubernur kan, karena kan repot juga nanti, karena beberapa daerah, seperti kita lihat di Jawa Barat, mereka di sana, sudah menyuarakan, bahwa, apa namanya, hasil, apa, keputusan Gubernur itu, keputusan Gubernur tentang upah itu, itu, mereka di sana minta dibatalkan, keberan, apalagi, yang di bawahnya kan, gitu kan, karena lucukannya kan itu, keputusan Gubernur itu. Baiklah, kalau begitu, Bung Budiman, saya rasa cukup, semoga, harapan kami sih, satu aja, dengan mengangkat pemberitaan ini, gue harap memang, ada celah yang baru, bagi, karyawan, pekerja, maupun buruh, tidak pada burau, khususnya, untuk, bisa mendapatkan upah yang, lebih, berkadil lagi, karena memang, kami memandangnya, kalau kami, dan ternyata sama dengan upah kan juga, kena dengan PP36 2021 ini, kenaikan atas tidak sikit, kan, rata-rata dikuasa 100% dibanding PP yang lama, betul, ya itu aja sih, harapan kami, semoga buruh, bisa lebih sejahtera di, di kami, dan salam lagi maaf, mengenai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.